Intro Sedikitnya 5 orang TKI yang datang dari Malaysia Tiba di perbatasan Toraja Utara Tepatnya di posko COVID-19 di Pak Besenan Dijemput oleh tim Satgas Penanganan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Setelah didata dan di-screening Kelima TKI asal Malaysia yang diantar petugas Satgas COVID-19 Tanah Toraja Kemudian diantar menggunakan mobil ambulans oleh tim Satgas COVID-19 Toraja Utara Setelah didata dan di-screening kelima TKI asal Malaysia Yang diantar petugas Satgas COVID-19 Tanah Toraja Kemudian diantar menggunakan mobil ambulans oleh tim Satgas COVID-19 Toraja Utara Ke rumah sakit Pong Tiku untuk melakukan pemeriksaan Penjagaan jelang perayaan Idul Fitri diperketat Untuk menjaga warga dari luar daerah Masuk ke Kabupaten Toraja Utara Yang sampai hari ini masih dinyatakan sebagai zona hijau Jurubicara Satgas COVID-19 Anugraya Yarundu Padang mengatakan Kelima TKI yang tiba sebelumnya telah diperiksa Sebelum masuk ke wilayah Indonesia Dan hari ini tiba Langsung dibawa ke rumah sakit Pong Tiku Untuk pemeriksaan Tidak lama lagi ke atas Tidak lama lagi Tidak lama lagi Jadi terkait kebulangan lima jiwa TKI dari Malaysia Ini kita sudah koordinasi sudah beberapa hari yang lalu Sudah ada perseratan dari Bupati Menungkap Dari Wali Kota Parepare Sehingga ini kita sudah antisipasi Kami berterima kasih kepada Bukus Tugas Percepatan Penanganan Tanda Toraja Yang kami bekerjasama Sehingga mereka memfasilitasi Mengantar sampai ke perbatasan di Pak B Senan di sini Nanti dari kelima ini Sebenarnya sudah diperiksa di kapal Dan di parepare Sehingga nanti kita tinggal screening kesehatannya Di screening kesehatan Di rumah sakit Pong Tiku Untuk selanjutnya Apabila RDT-nya non-reaktif Kita langsung isolasi mandiri Oke Terima kasih Terima kasih